Intro Ya baik, terima kasih masih bersama kami di Bincang Sumut membahas tentang Sumut menuju Pilkada Serentak 2020 bersama saya Wiko dan juga dengan Bang Herdensi Adnit, Ketua KPU Sumut Baik Bang Herdensi, ini kita ngomongin tentang namanya Pilkada Apakah ada catatan khusus mengenai kerawatan masalah yang berpotensi terjadi? Jika ada, bagaimana untuk mengantisipasinya nih Bang? Baik, saya kira dia bisa kita evaluasi dari dua hal Pertama, pada saat pelaksanaan pemilu 2019, Pilk Pilpres Potensi masalah kita, saya kira dinamika yang muncul pada saat pelaksanaan Pilk Pilpres itu adalah banyak sebenarnya kelompok yang memanfaatkan atau mengkapitalisasi isu sahara Walaupun sebenarnya di Sumatera Utara ini kan kita sudah sangat dewasa tingkat toleransi masyarakat kita dengan kemajemukan yang memang sudah lama Jadi tingkat kedewasaan kita dan toleransinya kan cukup tinggi Tapi menurut saya kalau kemudian peserta atau kelompok-kelompok tertentu mengkapitalisasi Apa namanya, politik sahara ini jadi potensi gesekan itu kan muncul Jadi kita sebenarnya nanti akan mengajak partai politik, kemudian mengajak tokoh masyarakat kemudian mengajak peserta pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk tidak mengkapitalisasi isu sahara Jangan kemudian muncul pancingan kebencian Dari masyarakat kepada kelompok tertentu Dan itu sebenarnya dimanfaatkan oleh pasangan calon atau kelompok pendukung untuk memenangkan calon mereka Saya kira itu mencederai sebenarnya demokrasi yang sekarang sedang kita bangun Itu saya kira evaluasi kita untuk pemilu 2019 Kalau evaluasi di pelaksanaan beberapa kali pilkada Khususnya pilkada 2015 Potensi itu ada pada saat pencalonan Misalnya kemarin ada kejadian di kota Pematang Siantar Kemudian ada kejadian di Labuan Batu Selatan Ada kejadian di Humbang Hasudutan Itu adalah terkait dengan adanya dualisme partai politik Tapi alhamdulillah sekarang ini kan gak ada dualisme partai politik Jadi kemarin karena dualisme Kepengurusan itu kemudian mencalonkan pasangan calon yang berbeda Padahal sebenarnya menurut aturan undang-undang Partai politik atau gabungan partai politik itu kan hanya bisa mengusung Satu pasangan calon Nah potensi gesekan terkait itu Saya kira dengan kondisi partai politik kita Yang sekarang ini lebih terkonsolidasi Saya kira potensi itu dia kecil Kemungkinan akan muncul Tapi juga terkait dengan pasangan calon perseorangan Karena memang kalau di beberapa daerah mungkin nanti akan ada banyak pasangan calon perseorangan Barangkali lebih dari dua pasangan Barangkali potensinya kan juga ada Potensi dalam tanda kutip barangkali terkait dengan dukungan mereka Tapi KPU sebenarnya sudah menyediakan perangkat Kita sudah ada sistem di pencalonan Yang kemudian itu bisa dipakai oleh KPU Kabupaten Kota Untuk mendeteksi terkait kegandaan dukungan dari pasangan calon Sehingga nanti tidak ada klaim dari masing-masing pihak Bahwa mereka didukung oleh A, B, C, D, F, G Padahal itu dukungannya ada pada dua calon yang berbeda Nah itu kan sudah ada sistem yang dimiliki oleh KPU Dan tentu saja kita sebenarnya akan berkoordinasi dengan bawah slu Supaya potensi-potensi ini dia tidak muncul Nah yang berikutnya saya kira kita masih berharap sebenarnya Masing-masing pasangan calon khususnya yang incumbent Itu dia tidak memanfaatkan birokrasi Untuk mendukung mereka Karena itu dia tidak hanya bertentangan dengan undang-undang Tapi saya kira bertentangan dengan azas Bahwa pelaksanaan ini kan harus dilakukan secara adil Jangan nanti ada pasangan calon yang kemudian memanfaatkan sumber Memanfaatkan potensi negara Untuk kemudian dia manfaatkan untuk kemenangannya Nah tentu saja KPU dalam hal ini akan berkoordinasi dengan banyak pihak Khususnya bawah slu Supaya birokrasi ini dia tidak berada pada posisi mendukung pasangan calon Oke, untuk tingkat kecurangan sendiri gimana nih Bang? Apakah langkah dari KPU untuk mengatasi nanti ya Bang? Ini bisa kata terjadi kecurangan nanti gimana? Ya saya kira undang-undang kita ini kan sudah menyusun formula yang sangat baik ya Untuk mengurangi tingkat kecurangan Kita sebenarnya sudah ada badan pengawas pemilu Kemudian di dalam undang-undang itu juga pelanggaran itu dia tidak hanya lagi Dikategorikan administratif dan etik Tapi juga ada potensi pidana Nah oleh karena itu sebenarnya dengan aturan undang-undang yang ada sekarang Sebenarnya kan potensi kecurangan itu dia semakin kecil Karena bagi individu apalagi kemudian penyelenggara pemilu yang menyalahgunakan keundangannya Dia tidak hanya muncul ancaman administrasi dan etik Tapi juga ada ancaman pidana Nah kita berharap sebenarnya tidak ada kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini Makanya kita sebenarnya butuh support dari masyarakat banyak Bahwa ayo sama-sama kita pantau Kemudian kita kawal proses demokrasi kita dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Oke terakhir nih Bang Mungkin harapan dan juga himbawan dari KPU Sumut Dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini seperti apa nih Bang? Ya pertama kita berharap bahwa ada peran aktif dari masyarakat Kita ini ada acap kali baru kemudian muncul peran itu ketika dia sudah ada persoalan Misalnya pada tahapan pemutahiran data pemilih misalnya kan begitu Padahal KPU itu dia memutahirkan data pemilih itu kan ada coklit cocok dan teliti itu mendatangi rumah ke rumah Kemudian kita juga setelah coklit itu menyusun daftar pemilih hasil pemutahiran Kemudian kita menetapkan DPS DPS itu kan kita umumkan Nah kebanyakan masyarakat kita termasuk juga sebenarnya kelompok kepentingan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini Dia tidak cukup aktif untuk membaca pengumuman yang sudah disampaikan oleh KPU Padahal sebenarnya kalau kemudian ada sanggahan dari masyarakat terkait DPS yang sudah kita umumkan itu kan bisa kita perbaiki Kemudian nanti kita tetapkan DPS HP sampai kepada DPT Biasanya persoalan DPT ini baru muncul dia satu hari sebelum hari Itu yang kemudian saya kira itu bisa sebenarnya sama-sama kita perbaiki kalau kemudian masyarakat itu punya partisipasi aktif mengawal proses pemutahiran data pemilih Itu karena bagi kita semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat itu kan harus kita daftar sebagai pemilih Tapi dengan impra dan supra struktur kita yang terbatas sebenarnya kita masih butuh support dari masyarakat banyak terkait pemutahiran data Dan juga mau ditarik bersama gitu Pak Iya Oke kalau gitu baik saudara demikian talk show kami kali ini bincang sumut bersama dengan KPU Dengan Bang Herdensi Andin ketua KPU sumut Demikian saya Wiko, pamit, terima kasih tetap bersama kami di Kompas TV Terima kasih telah menonton